In second place, we have the Barista Champion representing a straight line. Aaaaaaah! Akhirnya Mikael Jasin berhasil menempatkan diri di peringkat pertama di World Barista Championship. Dan ini adalah pertama kalinya orang dari Indonesia bisa menjadi juara dunia World Barista Championship. Bener-bener luar biasa sekali. So, thank you banget ya sebelumnya. Kita juga semua mengucapkan terima kasih kepada Mikael Jasin karena udah membanggakan nama Indonesia. Ya, terutama di profesi barista. Gokil, gokil. Nah, sebelum kita juga merayakan ya selebrasi atau kita bikin konten tentang bagaimana serunya kompetisi di World itu. Ada baiknya kita juga flashback juga sedikit ya. Jadi konten kali ini, blooming time kali ini adalah kita mau flashback lagi. Kita melihat kembali sejarah kompetisi barista di Indonesia. Dan siapa-siapa sehat-sihat orangnya dan ini kita akan bedah masing-masing. Dan mungkin ini akan jadi episode pertama untuk sejarah kompetisi barista di Indonesia karena cukup panjang ya. Dan saya juga belum tahu ini akan di-cut nanti di tahun keberapa ya. Kita just let it flow aja. Let's start the blooming time. Ngomongin kompetisi barista ini memang cukup menarik ya. Sejarah ini memang tidak bisa dilupakan. Dan karena jarak waktunya pun sudah cukup lama banget. Saya pun juga harus banyak mencontek dari buku saya ini ya yang pernah saya tulis. Berjudul Barista Nut Sing Cong. Di sini lengkap sejarah kompetisi barista di Indonesia ini. Mulai dari awal pertama sampai hanya sampai di tahun 2017 waktu itu. So, jadi kita akan lihat lagi siapa-siapa saja. Nah, mungkin ini orang-orang banyak yang nggak tahu ya. Banyak yang nggak tahu bahwa sebenarnya, mungkin banyak orang juga bertanya siapa sih sebenarnya barista Indonesia yang pertama kali berlaga di luar negeri. Dan pada tahun 2003, ya bukan 2023, tapi 2003 kira-kira udah 20 tahun yang lalu nih ya. Ada namanya Siti Zurya. Siti Zurya ini adalah barista Indonesia pertama yang berlagak di World Barista Championship waktu itu di Boston. Ini cukup menarik. Karena pada waktu itu Siti Zurya berangkat untuk kompetisi di World Barista Championship. Ini tanpa melalui kompetisi di Indonesia. Karena waktu itu kompetisi barista di Indonesia belum pernah diadakan sama sekali. Pada waktu itu Siti Zurya adalah barista dari Caswell. Barista dari Caswell, jadi pada waktu itu tahun 2003 namanya ini masih PT Caswell's Mom Indonesia. Jadi kalau teman-teman searching tahun 2003 di WBC, teman-teman akan nemu list nama-namanya siapa saja yang bertanding kala itu. Jadi pada waktu itu pun World Barista Championship pun juga tidak mengadakan sanksien di setiap negara. Jadi siapapun boleh ikut untuk bertanding di kompetisi World Barista Championship tanpa harus mewakili dari negara-negara tertentu. Jadi benar-benar individual. Nah bagaimana ceritanya Siti ini bisa berangkat sampai ke World Barista Championship? Ini gak lain adalah ide dari pendiri dari Caswell sendiri yaitu Mr. Henry Caswell Harmon. Ya beliau ini udah amahum ya, dia seorang ekspatriat dan kebetulan dia ini memang waktu itu dia sangat tertarik dengan dunia kebaristaan. Dan dia tahu di dunia ini ada kompetisi barista dan ini adalah ide yang sangat menarik untuk mengangkat profesi barista. Nah dari situ dia mengirimkanlah Siti Zurya ini ya, staffnya dia atau baristanya di Caswell ini untuk ikut kejuaraan di World Barista Championship. Ditemani oleh manajernya pada waktu itu adalah Ibu Tuti Mohtar. Gak sia-sia ya ternyata perjuangan dari Siti Zurya pada waktu tahun 2003 tersebut dan dia bisa menempatkan posisi 17 dunia pada waktu itu. Dan juara di World Barista Championship di Boston pada waktu itu adalah Paul Bassett. Nah itu adalah pertama kalinya dikirimkan barista Indonesia di dunia. Kemudian berlanjut lagi di tahun 2004. Tahun 2004 ini adalah kompetisi barista pertama di Indonesia diadakan. Berbekal pengalaman di World Barista Championship ini, akhirnya Mr. Hendry ini dia menyarankan agar di Indonesia juga membentuk atau membuat kompetisi yang serupa. Akhirnya pada waktu itu Caswell memutuskan untuk menjadi sponsor utama kompetisi barista Indonesia yang pertama kalinya. Ditunjuklah ya Ibu Tuti Mohtar dan juga bersama Ibu Yuli dari Aiki. Ini nama-nama mungkin banyak ya waktu itu tapi ini yang ketika waktu saya research dua nama ini yang muncul ya. Jadi ada Ibu Tuti Mohtar dan Ibu Yuli Aiki. Ini mereka yang kemudian menginisiasi diadakannya kompetisi barista di Indonesia yang akan menjadi cikal bakal Indonesia Barista Championship sampai sekarang ini. Akhirnya event ini pertama kali diadakan di pasar festival dan yang mungkin di Jakarta sekarang namanya berubah menjadi plaza festival. Waktu itu diikuti sekitar kurang lebih ini berdasarkan research kita interview dengan beberapa orang pada waktu itu adalah mungkin sekitar 16 orang. Dan tentu saja di kompetisi ini Caswell Coffee pasti mendominasi. Karena selain sebagai sponsor utama ya dia dari 15 peserta dia mengirimkan ada 6 orang peserta ya tentu saja mendominasi. Dan kemudian juaranya adalah Mbak Siti Surya dan Mbak Siti Surya dinobatkan sebagai juara barista pertama di Indonesia pada waktu itu tahun 2004. Kemudian tahun 2006 diadakan kompetisi barista yang kedua ya karena merasa wah kayaknya profesi barista ini udah mulai diperhatikan nih. Nah Mbak atau Ibu Tuti Mohtar pada waktu itu akhirnya menggandeng EO event organizer pada waktu itu untuk membuat acara kompetisi barista itu dan kemudian diadakan di Golden Boutique Hotel. Nah menariknya di periode kedua ini atau di kompetisi yang kedua diadakan ini pada tahun 2006 ini sudah mampu menggait hingga sampai 20 peserta pada waktu itu. Nah tentu saja kebanyakan peserta waktu itu dari Jakarta karena memang diadakan di Jakarta dan keterbatasan informasi pada waktu itu ya mungkin dari kota-kota lain masih belum. Jadi mayoritas pada waktu itu masih pesertanya dari Jakarta. Dan pada tahun inilah untuk pertama kalinya Indonesia mengundang head judge dari luar negeri nih. Nah waktu itu yang diundang adalah Mr. Rosbright dari Spinelli Coffee. Ya sekarang udah almarhum orangnya juga udah meninggal. Si Rosbright ini dia misinya sebenarnya cukup banyak ya ketika dia datang dia gak cuma hanya menjadi head judge tapi dia juga memberikan training, memberikan kalibrasi kepada para juri-juri baru di Indonesia pada saat itu. So jadi jasa-jasanya Mr. Rosbright pada waktu itu cukup banyak ya. Dan juaranya pada waktu itu adalah Agus Keritasi lagi-lagi dari Caswell Coffee. Hadiah apa yang didapatkan oleh juara pada waktu itu? Jadi si Agus Tasi ini saat itu dia selain mendapatkan hadiah uang dia juga dikirimkan ke Asia Barista Competition. Jadi ajang Asia Barista Championship ini diadakan di Singapura pada waktu itu adalah tahun 2008. Jadi si Agus Tasi dia menang di tahun 2006 dan dia dikirimkan di tahun 2008. Pada tahun 2009 ini adalah salah satu momen bersejarah ya di mana Indonesia Barista Competition untuk pertama kalinya di bawah naungan SCAI atau Specialty Coffee Association of Indonesia yang pada waktu itu juga baru saja berdiri. Jadi salah satu agenda awalnya adalah menyelenggarakan kompetisi barista di Indonesia. Indonesia Barista Competition tahun 2009 ini diadakan bertepatan juga dengan acara Food and Hotel Indonesia pada waktu itu. Nah ini juga pertama kali saya memulai debut saya menjadi juri ya tahun 2009 itu. Jadi ketika saya buka cafe tahun 2008, set walk coffee dan kemudian tahun 2009 ini pertama kalinya saya ngejuri waktu itu bareng-bareng sama Om Hendry juga pertama kali ngejuri dia dan juga teman-teman dari Malang ada David dan juga ada Andri. So pada saat itu kita bisa berangkat ke sana karena diundang oleh Bapak Heri Setiadi ya which is guru pertama saya, guru coffee pertama saya. Thank you buat Pak Heri Setiadi ya karena udah mengundang kita dan akhirnya kita bisa menjadi juri dan banyak-banyak sekali pengalaman dari sana. Event ini cukup terbilang besar ya karena pada waktu itu diisi oleh sekitar 36 peserta. Jadi tiap periode ini selalu ada peningkatan dari mulai tahun 2004 diadakan, 2006 dan di 2009 ini cukup banyaklah peserta hingga mencapai 36 peserta. Dan hadiahnya pun pada waktu itu cukup besar ya sebanyak 10 juta rupiah dan juga pemenangnya akan dikirimkan ke ASEAN Barista Championship di Singapura. Juara saat itu lagi-lagi Agus Keritasi dari Caswell Coffee. Caswell ini memang selalu mendominasi kompetisi di era-era awal pada saat itu. Jadi kalau memang mau dibandingkan kalau periode sekarang ya mungkin teman-teman taunya common ground ya tapi zaman dulu awal-awal kompetisi ini dilaksanakan Caswell Coffee ini langganan sekali jadi juara. Di kompetisi tersebut ya selain si Agus Nasir menjadi juara satu ada satu orang ya yang menjadi juara dua nasional pada waktu itu adalah Victor Susanto dari Latasa Coffee dan which is dia adalah orang kediri ya dia juga salah satu teman saya juga senior saya di kebaristaan sama-sama orang kediri. Jadi tahun 2009 ada barista dari kediri yang menjadi juara dua nasional. Tahun 2011 ini adalah tahun yang cukup fenomenal ya. Buat saya ini adalah tahun yang cukup bersejarah karena pada waktu itu teman-teman di SEA ini juga ingin memperkenalkan barista ini, profesi barista ini gak cuma hanya di kota-kota besar di Jakarta saja tapi juga ke daerah-daerah juga. Dan ini akhirnya untuk pertama kalinya kompetisi barista diadakan di lima regional di kota besar di Indonesia. Bali, Surabaya, Jogja, Bandung, dan Jakarta. Dari masing-masing regional ini diambil enam finalis yang nantinya akan diadu di tingkat nasional. Jadi dari Bali diambil enam, dari Jogja diambil enam, dari Surabaya, Bandung, nah akhirnya terkumpul sebanyak 30 peserta. Nah ini pun juga tahun di mana saya ikut kompetisi barista untuk pertama kalinya ya saya mengikuti di regional Surabaya dan tentu saja menjadi juara satu pada waktu itu. Nah kemudian tapi ketika di tingkat nasional saya cuma hanya, ya cuma hanya sampai di peringkat 11 atau 12 lah, saya lupa. Nah ada fakta unik juga yang menarik ya ketika diadakan di lima regional ini, ternyata juara dari kelima regional ini hampir semuanya perempuan nih, kecuali dari Surabaya yaitu saya. Dari Bali ada Mbak Intan Kemalasari, dari Jogja waktu itu juaranya adalah Mbak Kiki Bian, dari Bandung dia ada Riri, dan kemudian di Jakarta ada Jamilah Nopianti dari Latasa Cafe. Dan ini semuanya mungkin pada waktu itu adalah woman domination ya di kompetisi pada saat itu. Namun pada akhirnya yang berhasil mengangkat trofi juara Indonesia Barista Competition tahun 2011 pada saat itu adalah Dodi Samsura. Akhirnya untuk pertama kalinya Dodi Samsura berhasil menumbangkan dominasi Kasbel Kofi yang udah tiga kali menjadi juara Barista berturut-turut. Tahun 2013 ini pun juga tahun yang mencatatkan sejarah, jadi pada waktu itu panitia-panitia kompetisi ini merasa udah waktunya ini Indonesia ini untuk maju ke tingkat yang lebih besar lagi. Dan ini adalah akhirnya pertama kalinya Indonesia ini mengajukan sanksien dengan World Barista Championship. Ya benar, tahun 2013 pertama kalinya Indonesia mengajukan sanksien ke World Barista Championship agar bisa mengirimkan juara baristanya di ajang World Barista Championship. Nah kompetisi kali ini ada sedikit perbedaan ya, karena pada waktu itu diadakan di lima regional, masing-masing namun hanya cuma diambil lima peserta dari masing-masing regional. Dan sebanyak 10 finalis ini diambil dari Jakarta. Ya gak tau alasannya kenapa kalau Jakarta lebih banyak finalisnya yang diberi kesempatan dibandingkan dengan daerah lain, karena mungkin pada waktu itu pesertanya, peminatnya di Jakarta jauh lebih besar. Jadi itu sebabnya dari masing-masing regional diambil lima, namun dari regional Jakarta diambil 10 finalis. Nah juara-juara dari tiap regional waktu itu di Surabaya ada Sugianto dari Maiko Pio, dari Bali ada Intan Kumalasari, dari Jogja ada Merdian Anggi, dan dari Bandung ada Kristian. Nah dari Jakarta sendiri juaranya pada waktu itu adalah Mr. Muhammad Aga. Nah kemudian pada waktu pertandingan final, lagi-lagi Dodi Samsura berhasil menjadi juara pertama di Indonesia Barista Championship pada tahun 2013. Juara dua waktu itu diperoleh oleh Aji Darius dari Bandung, dan kemudian juara tiga adalah Intan Kumalasari. Setelah 10 tahun sebelumnya, Indonesia mengirim Siti Suriah di Boston pada tahun 2003. Kali ini pada tahun 2013, Indonesia mengirimkan baristanya ke Ajang World Barista Championship yang diadakan di Melbourne, Australia pada tahun 2013. Dan akhirnya Dodi Samsura berangkat untuk bertanding di sana. Berlaga di World Barista Championship tentu tidak mudah ya, dan akhirnya Dodi Samsura pun pada waktu itu harus berpuas diri, hanya menempati posisi ke-25. Dan juara di tahun 2013 tersebut, juara dunianya adalah Fitlik Kata dari Amerika. Tahun 2014, jadi sebenarnya kalau teman-teman perhatikan, sebelum tahun 2014 kompetisi di Indonesia ini, kompetisi barista ini diadakan dengan nama Indonesia Barista Competition. Pada tahun 2014 ini, baru nama ini dirubah menjadi Indonesia Barista Championship. Sistem kompetisi regional pun kali ini juga agak sedikit berubah ya. Jadi pada tahun 2014 ini hanya mengambil dua regional, yaitu regional Jakarta dan regional Bali. Kuota di setiap regional pun juga cukup besar ya, dari masing-masing regional ada 75 kuota yang disediakan pada waktu itu, dan menghilangkan sistem juara regional. Jadi dari 75, 75 Bali dan 75 Jakarta, ini kemudian nanti akan digabung, akan dicari skor yang tertinggi. Jadi untuk babak nasional, diambil 24 peserta dengan skor tertinggi gabungan dari regional Bali dan regional Jakarta. Nah, salah satu alasan kenapa diadakan sistem skor tertinggi ini adalah supaya nanti ketika di babak nasional, barista-barista yang bertanding di babak nasional pun udah terkurasi dengan sendirinya karena dipilih berdasarkan skor tertinggi pada saat itu. Jadi diharapkan kualitas barista yang bertanding ini jauh lebih perform dan lebih siap untuk nantinya untuk diberangkatkan ke luar negeri. Nah, sistem kompetisi untuk regional ini pun juga mengalami sedikit perubahan, yang dimana biasanya barista diberikan waktu 15 menit untuk membuat espresso, cappuccino, dan juga signature beverage, namun untuk regional hanya diberikan waktu 10 menit untuk membuat 4 espresso dan 4 cappuccino. Sedangkan untuk signature drink dihilangkan untuk di babak regional ini. Tahun 2014 ini, ini pun juga menjadi momen yang bersejarah ya, karena untuk pertama kalinya SCAI ini ketika mengadakan kompetisi barista di Jakarta untuk babak nasional, untuk pertama kalinya Indonesia membuat event yang namanya adalah Indonesia Coffee Event. So, jadi Indonesia Coffee Event ini pertama kalinya diadakan di kompetisi barista di tahun 2014 ini. Yang membuat ide tersebut adalah Ibu Veronika Herlina, ya waktu itu dia menjabat sebagai ketua acara, kalau nggak salah nih ya, correct me if I'm wrong. Nah, Ibu Veronika membuat kenapakah kita bikin Indonesia Coffee Event aja seperti di luar juga nih. Nah, namun menariknya di Indonesia Coffee Event ini kompetisinya yang diadakan hanya barista saja, dan acara-acara yang lain seperti public cupping, dan kemudian ada pasar kopi juga, ada roasting kelas juga, jadi ada banyak event kopi dalam satu acara saat itu. Nah, akhirnya di babak final, yang menjadi juara satu adalah Yosua Tanu dari Common Grounds. Dan ini adalah pertama kalinya Common Grounds menempatkan diri menjadi juara barista di Indonesia. Rikat kedua ada Muhammad Aga dan Anggara Rizki di posisi ketiga. Nah, akhirnya Yosua Tanu pada tahun tersebut dia berangkat ke World Barista Championship di Rimini, Itali, dan tahu kopi yang dia bawa, kopi yang digunakan adalah kopi dari Toraja Sapan. Luar biasa sekali Yosi. Ya, namanya juga baru kompetisi pertama kali, Yosi saat itu cuma hanya berhasil menempatkan posisinya di peringkat 31 dunia. Dan juara di World Barista Championship pada saat itu adalah Hidenori Isaki. Nah, sebenarnya di tahun 2014 ini, SIAI kemudian juga mengadakan kompetisi yang lain, yaitu Latte Art dan Indonesia Cup Tester ini adalah pertama kalinya diadakan di Indonesia. Namun kita tidak akan membahas terlalu banyak soal itu, kita akan bahas di segmen yang lain. Saat ini kita akan berfokus kepada kompetisi baristanya saja. Nah, setelah tahun 2014 berakhir, nah ini adalah periode tahun 2015 sampai 2016. Nah, ini adalah periode yang sebenarnya cukup bikin banyak orang ini bingung nih. Jadi, sebenarnya kompetisi barista itu tahun 2015 ada atau enggak sih? Jadi, setelah sukses menyelenggarakan Indonesia Barista Championship di tahun 2014, Panitia ini enggak kekejar waktunya untuk menyelenggarakan di tahun 2015. Karena di tahun 2015 ini, vote Barista Championship ini udah diadakan di bulan April di Seattle, USA. Jadi, enggak kekejar nih untuk bikin kompetisi lagi di awal tahun atau di akhir tahun 2014. Karena mereka habis mengirimkan Biosi di Rimini di Itali di tahun sebelumnya. Jadi, akhirnya ketika bulan April diadakan World Barista Championship di Seattle, di USA, ini Indonesia tidak mengirimkan satupun perwakilannya. So, jadi tahun 2015 dianggap tidak ada kompetisi Barista di Indonesia karena tidak ada juara untuk di tahun 2015. Nah, akhirnya SCAI baru membuat kompetisi lagi di bulan September tahun 2015. Ini kan nih, bulan September tahun 2015 mereka membuat kompetisi untuk di periode 2016. Jadi, juara Barista Championship di tahun 2015 itu akan dikirimkan untuk tahun 2016. Jadi, kompetisi ini diadakan di akhir tahun 2015 pada saat itu. Ini pun juga terbilang cukup ambisius karena ini untuk pertama kalinya, SCAI mengadakan kompetisi dengan empat cabang perlombaan sekaligus. Jadi, ada Barista Championship, Latih Art Championship, dan kemudian ada Brewers Cup, dan juga ada Indonesia Cup Tester. Jadi, ada empat kompetisi sekaligus dilakukan di event yang sama. Kompetisi ini lagi-lagi diadakan di regional, tapi kali ini cuma hanya tiga regional, yaitu Bali, Semarang, dan juga Jakarta. Sistem yang digunakan pun juga masih sama dengan sebelumnya, yaitu menggunakan sistem skor tertinggi ya, untuk 24 peserta yang lolos ke tingkat nasional. Gabungan dari tiga regional Bali, Semarang, dan juga Jakarta pada saat itu. Kemudian ketika di babak final, lagi-lagi Yosua Tanu tampil menjadi juara pertama, mengalahkan rekan setimnya, yaitu Jimmy Halim juga dari Common Ground juga. Ya, sorry Jim. Dan kemudian di posisi ketiga ada Dodi Samsura, yang ternyata mencoba untuk comeback lagi, tapi ya saat itu harus berpuas diri di perikat tiga saja. Akhirnya Yosua Tanu berangkat ke Dublin, Irlandia, untuk mewakili Indonesia di ajang World Barista Championship, dan dia akhirnya menerai posisi ke-15 pada saat itu. Dan ini adalah suatu prestasi yang cukup baik ya, dibandingkan dengan sebelumnya Yosua Tanu hanya di perikat 31. Nah, kali ini dia bisa berhasil meraih perikat 15 dunia. Dan ini jelas tentu saja sangat membanggakan. Terus juaranya siapa pada waktu itu? Juara dunianya pada waktu itu adalah Bergwu dari Taiwan. Tahun 2017, ini adalah tahun-tahun yang cukup memberikan nilai-nilai sejarah ya di kompetisi barista di Indonesia. Jadi, panitia kompetisi sebelumnya ya, sebelumnya sudah pakai nama Ice ya Indonesia Coffee Event, di tahun 2016 setelah berhasil mengirimkan Yosua Tanu ke Dublin, Irlandia, mereka mulai berbenah dan mencoba bagaimana caranya untuk meningkatkan kompetisi ini untuk di level yang lebih berkualitas. Nah, untuk pertama kalinya kompetisi ini dia selenggarakan atau berada di bawah naungan Barista Guild Indonesia. Apa itu Barista Guild Indonesia? Barista Guild Indonesia ini adalah, aduh saya nggak bisa komentar banyak nih, ini adalah organisasi yang dibentuk oleh teman-teman barista ya. Intinya mau bikin serikat barista itu seperti di Amerika kan juga ada Barista Guild Amerika seperti itu ya. Nah, waktu itu ketuanya adalah Yosua Tanu. So, jadi yang diberi wawanan oleh SIAI untuk mengadakan kompetisi adalah BGI atau Barista Guild Indonesia. Jadi, ibaratnya bagi-bagi tugas lah. Jadi, sekilas tentang Barista Guild Indonesia, jadi organisasi ini adalah organisasi legal yang sebenarnya tujuannya dibentuk untuk mewadahi aspirasi dan ya masalah-masalah tentang kebaristaan di Indonesia. Jadi, tujuan awalnya adalah untuk itu, dibentuk BGI atau Barista Guild Indonesia. So, kita lewatin aja tentang BGI ya, karena mungkin itu kita akan cerita di segmen yang lain tentang BGI. Kita lanjut lagi ke tentang Barista Kompetisi yang sendiri. Nah, yang menarik juga BGI ini selain diberi tanggung jawab oleh SIAI untuk menyelenggarkan kompetisi, tahun 2017 ini juga pertama kali diadakannya sertifikasi untuk juri. Jadi, ya tujuannya adalah untuk meng-create atau mencetak juri-juri yang memang qualified, yang memang tersertifikasi pada saat itu. Jadi, juri-juri yang ikut kompetisi ini, mereka udah melewati berbagai ujian supaya ya nggak main-main lah, nggak salah-salah ngejurinya gitu. Jadi, nggak sembarangan orang bisa ngejuri di kompetisi. Dan saya pun pada waktu itu, walaupun saya bertahun-tahun sebelumnya saya juga ikutan ngejuri, di tahun 2017 saya pun juga ikut untuk menjadi, mengikuti sertifikasi juri ini dan ikut ujian lagi. So, jadi yang namanya ilmu harus update terus-menerus ya. Nggak boleh, ya kalau udah pernah ngejuri sekali, ngerasa udah bisa, nggak bisa seperti itu. Harus tetap update. Nah, tema kompetisi kali ini berjudul Best for the World, lagi-lagi menggabungkan 4 cabang lagi sekaligus, yaitu IBC, IBRC, ILAC, dan juga ICTC. Sistem babak penyisiannya pun juga sama seperti sebelumnya ya, diambil lagi dari 2 regional, Bali dan Jakarta, lagi-lagi menyaring 24 peserta dengan skor tertinggi untuk berlagak di nasional. Nah, yang menariknya dalam peraturan kali ini, kembali lagi menggunakan sistem juara lagi, dan juara 1 di setiap cabang pada waktu itu, bisa langsung masuk ke babak semifinal untuk di babak nasional. So, jadi ini adalah sebuah privilege dari juara 1 di regional tersebut. Nah, juara regional timur pada waktu itu ada Jimmy Halim dari Common Grounds, dan juga regional barat ada Yosua Tanu juga dari Common Grounds. Nah, keduanya bisa langsung berlagak di semifinal di ajang nasional. Jadi, kompetisi di tahun 2017 tersebut bisa dibilang cukup fenomenal, karena ada 96 barista berlagak untuk 4 cabang yang berbeda. Jadi, bayangkan gimana besarnya event pada saat itu. Nah, di tahun ini, lagi-lagi Yosua Tanu menjadi juara barista di Indonesia, dan ini untuk pertama kalinya ada barista Indonesia yang menjadi juara hat-trick, 3 kali berturut-turut. So, jadi luar biasa sekali Yosua Tanu, dan akhirnya dia melenggangkan kakinya untuk menuju World Barista Championship. WBC 2017 pada saat itu diadakan di Seoul, Korea, dan untuk pertama kalinya Indonesia atau wakil dari Indonesia ini berhasil masuk ke semifinal. Jadi, Indonesia sebelum-sebelumnya belum pernah masuk ke semifinal di World. Dan Yosua Tanu berhasil masuk ke semifinal dan menempatkan dirinya di posisi 12 dunia. Dan juara pertama di World Barista Championship saat itu adalah Dale Harris dari UK. Oke, tahun 2018, Barista Guild Indonesia kembali lagi menggelar acara Indonesia Coffee Event. Kali ini menggunakan tema Coffee for Unity. Kompetisi kali ini pun juga diadakan tetap di dua regional, timur dan barat. Nah, namun kali ini kompetisi regionalnya diadakan di Surabaya, karena sebelum-sebelumnya diadakan di Bali terus ya. Mungkin jurinya sambil liburan di Bali. Nah, kali ini diadakan di Surabaya dan regional barat kembali diadakan di Jakarta. Mana lagi ya Jakarta lagi. Masih dengan menggunakan format yang sama, yaitu mencari skor tertinggi dari dua regional untuk diadu di babak nasional di Jakarta. Nah, tapi ada satu hal yang menarik ya. Pada tahun 2018 ini, kompetisi kali ini, untuk pertama kalinya diberikan peraturan di mana seluruh peserta IBC maupun IBRC wajib menggunakan Coffee Indonesia. Jadi, sebelum-sebelumnya, ya lo kompetisi mau pakai kopi apa aja boleh nih ya. Tapi, di tahun 2018 ini, seluruh peserta regional wajib menggunakan kopi asli Indonesia. Nggak boleh dicampur dengan kopi luar ya. Nggak boleh pakai kopi panaman, nggak boleh pakai gesia. Akhirnya, dari pertarungan di babak regional timur ini, yang menjadi juara di timur ini ada Arief Rahman atau yang kita kenal dengan Arief Blen. Jadi, ini adalah barista veteran ya, udah ikut kompetisi dari tahun 2013. Akhirnya, dia bisa menjadi juara untuk regional timur pada tahun 2018. Dan di regional barat, ada Muhammad Aga dari Shoot Me in the Head berhasil menempati peringkat pertama di Western Regional. Periode ini pun ibaratnya seperti kejar-kejaran ya. Jadi, ketika kompetisi regional ini selesai semua diadakan di bulan Februari, peserta ini cuma punya waktu latihan satu bulan sebelum akhirnya berlagak di nasional. Nah, ini disebabkan karena World Barista Championship pada tahun 2018 ini akan diadakan di Amsterdam itu pada bulan Juni. Jadi, otomatis Indonesia harus mengadakan nasional di bulan-bulan sebelumnya. Dan akhirnya, babak final nasional ini diadakan di Bali pada bulan Maret tahun 2018. Muhammad Aga berhasil menjadi juara Indonesia Barista Championship untuk pertama kalinya setelah dia mengikuti kompetisi pertamanya di tahun 2013. Selanjutnya, Mikael Jasin ada di peringkat 2 dan Gessilia Violin ada di peringkat 3. Nah, perjuangan Aga pun juga nggak sia-sia. Walaupun dia menempati posisi 18 dunia pada saat itu, namun ada hal yang menarik ya adalah skor milk beverage yang dibawakan oleh Aga pada waktu itu memperoleh nilai maksimal atau skor 6 atau perfect skor. Di mana sebelumnya belum pernah ada milk beverage yang memperoleh nilai 6. Dan ternyata susu yang digunakan ini katanya adalah susu racikan dari Isman Ramadan atau Sendal Cepit Masjid. Nah, ini cukup menarik ya karena sebelum-sebelumnya barista ini selalu mengulik soal kopi, soal apa rasa teknik yang baru. Nah, si Isman ini justru dia mulai mengulik susu dan ini akhirnya dilakukan oleh sebuah barista untuk kompetisi hingga hari ini. Jadi yang mengawali bagi saya, setahu saya nih ya, yang meracik-racik susu untuk kompetisi di awal pertama kali adalah Isman. So, Isman luar biasa. Jadi begitu panjang ya perjalanan kompetisi barista di Indonesia ini, diawali dari Siti Zurya di tahun 2003, dia berangkat ke World dan kemudian diadakan kompetisi barista pertama di Indonesia di tahun 2006, kemudian Sanktion dengan WCE pertama tahun 2013, dan banyak sekali cerita-cerita di baliknya. Bagaimana kondisi kompetisi setelah tahun 2018? Nah, kita akan kupas berikutnya di episode yang kedua. So, sampai ketemu di episode berikutnya. Salam, No Ching Chong. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax